Intro Bagaimana kalau kita datang ke kuburan orang tua Kemudian kita membaca Al-Fatihah Membaca Al-Fatihah kan ada contoh Al-Fatihah untuk orang mati kan ada contoh dan gak akan sampai Imam Syafi mengatakan tidak sampai Saya yasih jawas ini berdusta Mengatakan Imam Syafi mengatakan tidak sampai Nah gini loh yang komentar itu ya Anda kalau memang Anda itu seorang ahli ilmu Jangan komentar seperti itu Itu akan akalan saya gimana Buktikan Anda itu Jangan asal nyocot Buktikan kitabnya Imam Syafi Saya akan persen Anda Saya akan beri hadiah Anda jika membuktikan bahwa Di dalam kitabnya Imam Syafi Imam Syafi itu ternyata Memang Menyatakan tidak sampai Oke saya akan ikut Anda Selain saya akan memberi hadiah uang terhadap Anda Saya akan ikut Anda Artinya saya ingin menjadi orang yang seperti Anda Ingin menjadi salafi saya Kalau Anda dapat membuktikan Di dalam perkataannya Imam Syafi Di dalam kitabnya Imam Syafi Yang mengatakan bahwa Tidak sampai Membaca pahala Menghadiahkan pahala Al-Quran terhadap majid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa salli wa mawala Amma abahi Sahabat-sahabat aswajah Seluruh usaha spreader Para nanti Para penonton semuanya Tahu tempat yang kecuali Dimanapun berada Semoga Allah Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan Rahmatnya Taufiknya Hidayahnya Ma'ufirohnya Memberikan Kelakaran baju Dan kesehatan Di bagian kita semua Amin Allah Baik teman-teman Kali ini saya akan berespon Salah satu komentar yang lucu menurut saya ini Dari orang-orang wabarakatuh Dari salah seorang yang mengatasnamakan dirinya pengikut salam Ketika saya mengomentari Yasid Jawas Bahwa Yasid Jawas ini menerakkan dalam salah satu ceramahnya Katanya Imam Syafi'i ini Menyatakan bahwa Pahala bacaan Yang dibaca oleh orang yang masih hidup Dihadiahkan terhadap orang yang meninggal dunia Ini katanya tidak sampai Ini kata Yasid Jawas Menurut Imam Syafi'i Nah disitu saya buktikan Di konten itu saya buktikan Bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Yasid Jawas Ustadz yang mengaku salafi ini Ternyata bohong Kenapa saya mengatakan bohong? Di kitab Imam Syafi'i yang saya sampaikan Kitab Al-U Ternyata Imam Syafi'i sendiri mengatakan Uhipu saya senang Jika dibacakan Di sisi kuburan Dibacakan Al-Quran Wadu'iyah lil-mayiti Kemudian didoakan terhadap orang yang meninggal itu Kepada mayit itu Imam Syafi'i mengatakan Senang Jika di kuburan Ada orang yang membaca Al-Quran Setelah itu kemudian didoakan kepada mayit Pak Yasid Jawas mengatakan Tidak sampai Kemudian saya jelaskan juga Perkataan Al-Mashkur Bil-Mashab Shafi'i yang mengatakan bahwa Pahala bacaan tidak sampai kepada mayit Maksudnya adalah Ketika orang itu Pembaca Bukan fihadraqil mayit Dibaca di rumahnya misalnya Mayitnya ada di kuburan Nah ini perlu niat Dan perlu doa Kalau dibaca di kuburannya Maka tidak usah niat Dan tidak usah doa Jadi kalau tidak dibaca di kuburan Tidak diniatkan Dan tidak didoakan terhadap mayit Ini maksud ulama Syafi'i Ini perkataan ulama Syafi'i Yang dikatakan tidak sampai Begitu Pak Yasid Jawas Dan untuk yang komentar Ini memang rata-rata ya Orang-orang wahabi Memang komentar asal diplos Asal nubuh seperti itu Dia mengatakan bahwa Ini hanya akal-akalan saya Untuk membela bid'ah katanya Padahal ini membuktikan Bahwa anda itu cetek Tidak punya ilmu Cuma tahu Hanya hasil dokterin dari Ustaz-Ustaz Muhammad Termasuk Pak Yasid Jawas Kenapa saya katakan seperti itu? Karena anda tidak bisa baca kitab Anda tidak bisa mengerti Tentang tata bahasa Arab Coba anda itu mengerti bahasa Arab Bisa baca kitab anda Buka Sesuaikan patwanya Perkataannya Syafi'i Jawa'i Sesuaikan Benarkah yang disampaikan Syafi'i Jawa'i Bahwa Imam Syafi'i itu Menyatakan tidak sampaikan Kak kitabnya Imam Syafi'i sendiri Begitu loh Jangan goblok jadi orang Makanya benar Apa yang disampaikan oleh Ibnu Taidi ya Anda tahu Ibnu Taidi ya siapa? Imam yang dikatakan Imam besar oleh orang wahabi Sayyumul Islam itu Di sana beliau menyatakan Bahwa Pangkal jadi Pangkal kesesatan dari ahli Buk'ah adalah karena Ketidaktauannya terhadap bahasa Arab Termasuk anda Anda gampang dibohongi itu Dibohongi oleh Sayyid Coba anda baca sendiri Nah gini aja Saya akan kasih hadiah anda uang Dan saya akan ikut anda Jika anda bisa membuktikan Pernyataan Imam Syafi'i Yang menyatakan bahwa Menghadiahkan pahala bacaan Terhadap Mayyid Itu tidak sampai Sekarang mau kenal Jika anda bisa membuktikan Di dalam kitabnya Imam Syafi'i sendiri Dan kitabnya Imam Nawawi Yang merupakan ulama Syafi'i Saya akan kasih anda uang Dan saya akan ikut anda Begitu lah yang komentar Jadi Kalau mau komentar Janganlah menampakkan diri anda itu bodoh Jangan menampakkan bahwa diri anda itu Tidak tahu apa-apa Cuman asal Komen asal Ya beginilah memang orang lu Asal nuduh-nuduh yang penting Berbeda dengan dia Sesat-sesat Sesat semuanya Itu menandakan bahwa diri anda Koblok tapi sok Bicara aja Baik Pemikian apa yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Jadi yang terlihat Kalau tidak terima Silahkan saya tantang anda Untuk live dengan saya Buktikan Reketingnya anda Buktikan ini rekening saya Nanti saya transfer Kemudian syaratnya Anda harus mengumpulkan Kitabnya Imam Syafi Yang menjelaskan bahwa Perkataan Sehidu Yasidu Yawas Benar Yang menyatakan bahwa Imam Syafi Mengatakan Jika usah terhadap lagi Itu tidak sampai Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih